lagi kotornya bayangin berapa bulan 4-3 bulan tidak dicuci oke teman-teman saya sudah selesai mencuci pakaian mencuci selimut dan yang lainnya kemarin selama saya tidak ke pondok ternyata gak pernah dicuci sama sekali baunya bau apek ini pakaian yang sudah saya cuci dan saya sambil mencuci piring juga habis selesai makan tadi langsung mencuci kain-kain lap yang gak pernah juga dicuci ya kalau laki-laki itu alasannya banyak alasannya gak ada waktu lah waktunya banyak ya malasnya yang banyak terima kasih 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 mesti terima kasih mesti lihat terima kasih Sekarang kita pas di pering Kita mencuci lap Tadi saya rendam sebentar Potornya Potornya luar biasa Masih banget Ini capek ya Sekarang usinya karena gak ada Batang yang kemarin Kehon yang kita hitap kemarin itu Tidak hanyut ke bawah arus sungai Waktu banjirnya Besar waktu kita gak ada Kayak gitu Banjirnya sampai ke dalam Kondok Bakar 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 kapi Potor Nah Air Ada Saya cuman nonton aja ini Setelah beliau marah besar Selimut ini cuci semua selimut ini mereka malam ini kayaknya gak pake selimut hari ini gak panah hari ini masih risik-risik ya ada apa-apa lah malah kita sering tidak pake baju tidur udah biasa kita pake selimut aja jadi dihukum biar mereka gak pake nah deras ini nah cepat-cepat deras hujan ini nah hujan ya oke selesai karena hari hujan ini dia pun sudah takut apa itu harus berhenti nih takut sungai ini besar meluap lagi berbahaya gak apa-apa saya menyelesaikan cucian bayangin berapa bulan 4-3 bulan tidak dicuci jangan menteng-menteng dia lap juga gak dicuci ya lap itu perlu dicuci malah karena dia untuk membersihkan akan perlu dicuci setiap hari sakit pinggang ibu muncok ternyata kesini dikira oliburan ternyata ini kerjaan sangat banyak sekali tempat-ternyata ini tempat-tempat saya sudah basah ini bolong pecah jadi gak bisa pakai ini jadinya mencisinya jadi jadi kita cuci ini kotor sekali ini baju untuk mereka pakai mau tanam dulu ini buat pemancing badu hutan oh iya dihucu bagus nah disini kita cuci ini dulu silahkan bau ini luar biasa jadi setelah beliau kalau di ngamuk tadi malam tapi kayaknya ini malam ini bisa gak pakai selimut ini iya karena keren gak gak kering kita mau cuci selimut golong murah waktu banjir kemarin kayaknya kena banjir itu gak hanyut kotor kotor sekali hitam-hitam kita mau bilas ini air kita sekarang gak pernah bersih lagi ya teman-teman airnya seru mungkin karena ada perusahaan di hulu ini sana yang baru aktif lagi mungkin jadinya air kita tidak sebening yang waktu kemarin-kemarin itulah akibat dari pengusahaan ya jadi kita gak bisa lagi nikmatin air seperti kemarin langsung dari sungai ya oke teman-teman cukup dulu untuk cuci hari ini dan hari ini sepertinya tidak mungkin kering karena hari hujan mereka mungkin tidak menggunakan selimut untuk malam ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih